ini madu sarang guys mantap ini ini pulmadi pulmadi nya nanti kalau ini dibuat madu sarang itu diiris dikemas di tpai lalu dijual ini beratnya mencapai kurang lebih 2 kg sip nikmatnya guys lihat nikmatnya wuh mantep ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menyapa seluruh sahabat Jagro channel yang masih setia dan kali ini saya berada di bukan kebun ya satu pohon jeruk apa ini kalau boleh tahu satu pohon saja tapi buahnya sangat lewat sekali kalau kita lihat tapi saya tidak akan membahas tentang jeruk ini karena saya akan membahas kegiatan teman-teman di daerah pati Jawa Tengah yaitu kerjaannya ngangon ngangon apa? tapi yang diangon adalah lebah nah luar biasa tahu ngangon lebah itu kayak gimana yuk simak saja lipatnya ngangon kok ngangon lebah biasanya orang itu kan ngangon sapi ngangon kambing wah jangan salah mas Arief teman saya ini mempunyai 200 lebih kolonien ataupun 200 kota itu kerjanya yang ngangon nah kerjanya yang ngangon itu gimana? jadi ngangon itu dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya tapi tidak asal tempat ya karena tempat yang diangoni lebah ini mencari tempat yaitu bunga-bunga tertentu misalnya kalau misalnya lebah itu biasanya mencari nektar itu dari bunga randu pohon randu disitu ditempatkan disitu ketika bunga randu sampai kebuah kemudian nanti pindah lagi misalnya di apa namanya bunga rambutan ataupun bunga apa kayu sonokling ya seperti itu pindah-pindah mencari pohon-pohon tertentu yang di apa namanya yang memiliki bunga tapi mas Arief ini ternyata gak sendiri loh ditemani beberapa orang dan mereka membuat kelompok ataupun grup namanya cah angon karena kerjaannya angon ngangon lebah dari satu hutan ataupun satu tempat ke tempat yang lainnya mencari musim bunga dan musim bunga itu biasanya ya sampai beberapa hari beda ya untuk bunga-bunga terpenuh yang pasti yang menginspirasi disini ini yang menginspirasi disini ini ternyata teman-teman ini mempunyai 200 koloni dan kalau musim bunga itu bisa panen sampai 400 kilo luar biasa kalau harganya sampai 100-200 ribu 200 koloni panen sampai 400 kilo dalam jarak 15 sampai 20 hari itu sangat menginspirasi banget dan lebah ini dinamakan adalah lebah pohon radu ya manteng naik ya boleh gak coba dikepas ya seperti yang kita ketahui kebutuhan madu di negara kita ini kan cukup luar biasa bayangkan kalau bisa panen 400 kilo kalau di harga 100 sampai 150 bukan 200 waduh apa gak 60 jutaan kalau itu nguntungannya kan luar biasa cuma kalau kita melihat video-video seperti yang ada ini kok saya pernah bertanya mas kenapa kok gak disengat kan banyak sekali lebahnya ya ternyata mungkin itu adalah sebuah kebiasaan yang pertama yang kedua kalau kita mau mendekati lebah itu jangan memakai wangi-wangian katanya begitu apalagi kalau sehabis mandi itu harus diam sebentar untuk menghilangkan bau wangi ataupun bau sabun di tubuh kita kemudian kita mendekati karena kalau misalnya terdapat wangi-wangian pada tubuh kita itu biasanya lebah akan menyengat ya tetap disengat sih satu dua tapi sudah biasa ya bagi mereka tuh besar lagi ya baru biasanya kok bisa sampai banyak gitu katanya koloninya ya itu memang dipisahkan untuk mindahkan dari kotak yang satunya itu harus di apa namanya taruh peratunya dari itu harus dibindahkan jarak sekitar 10 kilo ya agar anak-anak lebah ini tidak kembali ke tempat yang semula tadi dan untuk jarak mencari makan dari lebah ini misalnya ditaruh di pohon sini di pohon misalnya hutan randu itu itu bisa mencapai kurang lebih 2 kilo meter katanya seperti itu ya kan buat teman-teman nanti yang mau berbagi informasi silahkan hubungi email yang di bawah ataupun nomor yang ada di deskripsi di bawah ya kan sharing karena apa dalam madu itu ternyata selain madu itu banyak sekali ya terdapat disitu kayak apa itu royal jelly macem-macem lah dan mesharif juga ini menyediakan untuk bibitnya bagi siapa yang mau belajar pengembangannya akan dipandu mungkin nanti insya Allah sampai berhasil yang pasti mas Arief J.S. ini adalah praktisi-praktisi yang sudah uji cobanya mantap banget semantap dan selegit jeruk-jeruk ini ketika kita makan di siang hari atau tengah bolong eh siang siang hari ataupun siang bolong seperti ini pasti seger banget nanti pokoknya yang ingin apapun yang ingin berkonsultasi atau bahkan yang ingin mencari produk dari madu-madu randu ini karunia alam ini bisa nanti silahkan hubungi link di bawah nah ini tips buat makan jeruk ya enak jadi kalau gini langsung dicapok manis airnya mantap pak bos lah bolong 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 jadi seperti itu ya itu adalah bodidaya lembah madu yang sistemnya angon yang sistemnya angon jadi biasanya kalau orang biasanya memelihara madu misalnya cuma ditaruh di samping rumah itu hasilnya tidak akan maksimal kenapa dikatakan hasilnya tidak akan maksimal karena mungkin ketika ditaruh di sebelah rumah lebah itu cuma akan mencari bunga-bunga yang ada di sekeliling rumah pertanyaannya kalau misalnya bunga-bunga di sekeliling rumah itu tidak mencukupi untuk memproduksi madu itu pasti hasilnya tidak maksimal makanya supaya tidak maksimal harus pura napangan mencari tempat yang banyak pohonnya yang memiliki bunga seperti bunga randu apalagi kalau bunga randu itu memang katanya itu panennya itu bisa 15 sampai 20 hari luar biasa 200 koloni 400 kilo puluhan juta 60 juta itu bisa ya dan kita lihat madunya juga hasilnya sangat bagus dan luar biasa jernih-jernih dan ini madu asli tanpa campuran memang asli ini pak ini juga asli 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 buat mas Arief mas Arief CS selamat ya keren banget pemuda-pemuda inspirator yang semoga bisa menginspirasi teman-teman seluruh Indonesia di luar negeri manis ya manis nanti lagi enak ya ini buat teman-teman teman-teman semuanya dan sebelum saya pamit undur diri saya sampaikan salam berhormat saya buat Pak Rovinus yang ada di Kalimantan Timur semoga kunyit hitamnya berkembang dengan baik dan Bapak Iskander parangin-angin yang di Kabupaten Karo Sumatera Utara semoga cepat mendapatkan inspirasi tanaman apa yang akan ditanam di lahannya yang luas dan saya doakan juga buat teman-teman di seluruh Indonesia semoganya semoga semoga tetap diberi kesehatan ya mungkin cukup sekian informasinya buat teman-teman nanti yang mungkin ada ilmu lebih tentang ternak lebah bisa komen di bawah ataupun bisa saling bertukar informasi ya berkomentar positif intinya ya mungkin itu saja saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati